Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi dengan kami di list vika channel Nah pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua Itu terkait tentang adanya bantuan sebesar 4.200.000 Yang bisa diterima oleh KPM PKH di Januari 2021 Nah kategori KPM PKH seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan sebesar 4.200.000 ini Semuanya akan kami jelaskan pada video kali ini Untuk itu silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan Oke teman-teman langsung saja kita lihat untuk informasinya Nah pada video kami sebelumnya kami juga sudah menjelaskan bahwa Pada bulan Januari bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya Itu mulai akan dicairkan pada tanggal 4 Januari Kemudian ada juga bantuan sebesar 4.200.000 Yang bisa diterima oleh KPM PKH di bulan Januari 2021 ini Nah apa jenis kategori yang bisa mendapatkan bantuan sebesar 4.200.000 ini Nah jadi disini Ibu Menteri Sosial kita yaitu Ibu Tri Risma hari ini Ini sudah mengumumkan bahwa bantuan sosial dari pemerintah Yaitu ada program PKH, BPNT, dan BST Ini akan dicairkan mulai tanggal 4 Januari 2021 Nah ini diharapkan dalam kurun waktu 1 minggu Semua Bank Himbara itu sudah menyalurkan semua jenis bantuan ini Kemudian besok itu di tanggal 1 Januari Semua data yang sebelumnya diserahkan pemerintah kepada daerah Itu sudah harus masuk atau kembali ke pusat pada tanggal 1 Januari 2021 Meskipun 1 Januari 2021 itu terhitung sebagai tanggal merah Nah itu tidak ada istilah tanggal merah atau hari libur di Kementerian Sosial Jadi disini data-data yang sudah masuk ke pusat Itu harus sesegera mungkin ditindak lanjuti dan diproses Untuk pentransferan dana bantuan sosial Baik itu disalurkan melalui rekening KKS-PKH KKS-BPNT Ataupun disalurkan melalui kantor pos atau rekening KPM masing-masing Jadi sejak adanya pergantian Menteri Sosial ini Kita sama-sama berharap Agar untuk bantuan sosial ini ke depannya Ini lebih dioptimalkan Dan lebih tepat sasaran untuk penerimanya nanti Sehingga ini betul-betul bermanfaat bagi teman-teman semua Untuk meningkatkan ekonomi Dan mungkin bisa juga teman-teman gunakan Untuk membuka usaha kembali Setelah terdampak dari pandemi COVID-19 ini Kemudian Untuk program PKH ini sendiri Ini mulai bulan Januari tahun 2021 Dimana pada sebelumnya itu kan memang dirancanakan Pencairan dana PKH itu disalurkan satu bulan sekali Namun Kemarin Ibu Risma itu memutuskan Sesuai dengan instruksi dari Presiden Bahwa program PKH Ini akan disalurkan per triwulan Artinya Dana PKH ini akan disalurkan Per tiga bulan Jadi dalam satu tahun Dana PKH itu disalurkan sebanyak empat kali Nah dengan adanya perubahan skema ini Maka besaran nominal yang bisa teman-teman dapatkan Itu juga berubah Menjadi tiga kali lipat Dimana untuk komponen PKH ibu hamil dan anak usia dini Yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun Itu kan biasanya mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan Nah sekarang Karena proses pencairannya per tiga bulan Maka teman-teman akan mendapatkan Sebesar Rp750.000 per triwulannya Untuk SD Itu biasanya mendapatkan Rp75.000 per bulan Ini berubah menjadi Rp225.000 per tiga bulannya Selanjutnya untuk SMP Itu biasanya Rp125.000 per bulan Ini nanti mengalami perubahan menjadi Rp375.000 per tiga bulannya Sedangkan untuk SMA Itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 per tahapnya Kemudian untuk lansia dan disabilitas berat Itu kan biasanya mendapatkan sebesar Rp200.000 per bulan Ini karena pencairan kita per tiga bulan Maka ini dikali tiga menjadi Rp600.000 per tiga bulannya Dan yang terakhir untuk penderita TBC Ini akan menerima sebesar Rp750.000 per tiga bulannya Jadi disini yang kami maksudkan sebagai Bantuan sebesar Rp4.200.000 yang bisa diterima oleh KPM PKH itu adalah Nah jadi disini untuk kategori ibu hamil Nah untuk kategori ibu hamil Yang bisa mendapatkan dana bantuan PKH itu kan maksimal 2 kali kehamilan Untuk anak usia dini itu yang dihitung maksimal 4 orang Untuk anak usia sekolah yang dihitung itu maksimal 2 orang Lansia yang dihitung maksimal juga 2 orang Dan disabilitas serta TBC itu juga yang dihitung maksimal sebanyak 2 orang Nah jadi disini yang bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp4.200.000 itu per bulannya Apabila dalam satu keluarga itu terdapat 1 orang ibu hamil dan 3 anak usia dini Jadi untuk 4 komponen ini saja total yang bisa teman-teman dapatkan itu totalnya sudah Rp3.000.000 di bulan Januari Kemudian jika dalam satu keluarga itu terdapat lansia Nah jika dalam satu keluarga itu terdapat lansia sebanyak 2 orang Itu untuk pencairan dana PKH itu juga ditambahkan sebesar Rp1.200.000 Jadi disini 1 orang ibu hamil 3 orang anak usia dini Yaitu anak usia 0-6 tahun dan 2 orang lansia Itu total yang bisa diterima dalam satu keluarga itu Total yang bisa diterima di bulan Januarinya adalah Rp4.200.000 Nah ini ketentuannya jika dalam satu keluarga itu terdapat 1 orang ibu hamil 3 orang anak usia dini dan 2 orang lansia Oke teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan List Vika Channel Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami Dan untuk teman-teman yang sudah setia dengan List Vika Channel Tetap pantau terus channel kami Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi terbaru dari kami Oke teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh